Usai apel Kalhutlah, PLT Gubernur Jambi bersama dan Rem dan Pak Polda Jambi memantau langsung titik api menggunakan helikopter. Dari pantauan puluhan titik masih api membakar di sebagian wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selasa 21 Agustus 2018, sekiru pukul 10 pagi, PLT Gubernur Jambi merantau kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bersama Kapolda Jambi dan Denrem 042 Gauda Putih, PLT Gubernur Jambi berbangun Nuka Halipotel dari Bandara Lamo, Sultan Tahjambi. Dari pantauan kebakaran lahan masih terjadi di Tanjung Jabung Timur, khususnya di Kecamatan Sadu. Kebakaran lahan terjadi di wilayah hutan dan pekebunan wago. Dan Rem 042 Gauda Putih, Kolonel Inventeri, Dhani Budianto, Ngatokan. Dari tanggal 1 Januari hingga 20 Agustus tahun 2018, jumlah titik hotspot mencapai 176 titik. Dengan total lahan yang terbakar di Provinsi Jambi sebanyak 463,21 hektare. Kabupaten Batangari menjadi penyumbang kebakaran sebanyak yakni seluas 111,25 hektare. Selaku Ketua Satgas, Kalhutlah, Dhani Ngatokan, terdapat beberapa kendala dalam proses pemadaman. Yang tahunya beberapa sarana dan pasarana dan lokasi titik AE yang jauh dari lokasi kebakaran. Kalau penyebab, mungkin banyak hal yang kita kategorikan ada memang kesengajaan, kelalaian, atau kelalaian yang disengaja atau tidak disengaja. Kami tidak melihat itu, sebenarnya yang penting itu ada api, ada asap, kita ambil plastifikasinya. Apabila bisa gunakan operasi darat, kita operasi darat, kita serahkan pada Satgas di Kabupaten. Salam ini sudah berjalan. Kemudian apabila tidak bisa sampai dengan berlarut-larut tidak berjalan, memang itu sulit dijangkau. Dengan roda 4, roda 2, kemudian perlengkapan termasuk jauh dari titik sumber air, kita menggunakan helikomber. Dan selama ini mekanisme sudah. Berarti Gubernur Jambi pada rumah barap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dapat segera diatasi. Pemerintah Provinsi Jambi siap memantau sarana bagi tim Satgas dalam upaya pemadaman dan penjagaan kalutlah. Masalah adalah lima, tapi ketila di bawahnya kadang-kadang tidak ada juga kayu-kayunya, pohon-pohonnya tidak ada lagi. Tapi masih bisa juga dengan apa-apa tadi, tapi kita juga alhamdulillah kiri-kanan berkatakan sungai. Maka tadi memang kita dengan Pak Pak Kolda, Pak Dantre, Pak Pak Pati, makanya prinsip kita tadi yang penting masyarakatlah yang harus sangat memperhatikan. Dan masyarakat tentu ada para desa. Terima kasih.